Petugas kesehatan di Tawang, Kugota, di Sabah, Malaysia menyematkan sokongan dan semangat kepada para frontliner di Indonesia agar tidak menyerah dan terus berjuang untuk melawan wabah ataupun musibah yang melanda dunia ini Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys Apa kabar teman-temannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan riski semuanya Hashtag Indonesia Terserah yaitu Tagar Indonesia Terserah menghantui dunia mayat di minggu-minggu kebelakangan ini Tagar Indonesia Terserah yang cepat viral atau cepat viral sampai ke negeri jiran yaitu negeri Malaysia Seharusnya Tagar Indonesia Terserah ini adalah salah satu kritikan bagi masyarakat Dan juga bagi pemerintah Bagi masyarakat yang melanggar ataupun mengabaikan keadaan sekarang ini Yaitu himbauan daripada pemerintah bagi masyarakat yang suka keluar Bahkan kita bisa tengok di seremoni penutupan makanan cepat saja yang begitu ramai dipenuhi oleh masyarakat Kita bisa tengok di pasar, di mal, bahkan di bandara Soekarno-Hatta Begitu ramai orang yang pengen pulang ke kampung halaman Adakah ini salah masyarakat ataukah salah pemerintah? Yang jelas dengan adanya Tagar Indonesia Terserah ini Semoga kita bisa intropeksi diri, membenahi diri untuk saling menjaga Kita jaga kita Tenaga medis yang tidak henti-hentinya menghadapi wabah ini Dan tetap berjuang untuk melawan wabah ini Mereka pasti lelah Wajar jika ada hashtag Indonesia Terserah Kita bisa tengok masyarakat yang mengabaikan dengan adanya sistem pemerintah yaitu PSBB Pembatasan sosial bersekala besar seperti tak diendahkan Bahkan ramai orang-orang yang mudik ke kampung halaman Mobilitas mudik terjadi Bahkan orang mudik pun tak terkendali Mungkin mereka sudah bosan Hampir 3 bulan duduk di rumah atau tinggal di rumah Bahkan mereka pun tidak bekerja PHK ada di mana-mana Adakah Tagar Indonesia Terserah ini adalah kritikan? Bukan hanya untuk masyarakat Tapi juga untuk pemerintah Tapi yakinlah bangsa ini sudah mengalami krisis yang begitu banyak Yakinlah bahwa bangsa ini kuat Bangsa ini hebat Jadi jangan katakan terserah Jangan masa bodoh untuk melawan COVID-19 Mari kita sama-sama melawan ataupun berjuang Semoga kita semua bisa melawan ataupun berjuang Untuk menundukkan wabah COVID-19 Perkara yang menimpa para frontliner tenaga medis di Indonesia ini Turut mendapat perhatian para tenaga medis di Malaysia Dan sampai akhirnya para tenaga medis di Malaysia Menyuarakan bahwa hashtag Indonesia bisa Petugas kesehatan di Tawau, Kubota, di Sabah, Malaysia Menyematkan sokongan dan semangat kepada para frontliner di Indonesia Agar tidak menyerah dan terus berjuang untuk melawan wabah Ataupun musibah yang melanda dunia ini Dan lebih menariknya lagi Tanda sokongan mereka telah ditulis dan disematkan pada sud PPI Yang tersarung pada tubuh badan petugas kesehatan di Tawau, Sabah, Malaysia Lupakan sejenak perselisihan, perbedaan Mari kita sama-sama melawan wabah yang mengancam dunia ini Ini bukan tentang perbedaan, ini adalah tentang peri kemanusiaan Walaupun berada di negara yang berbeda, ini adalah salah satu sokongan moral Yang bahwa kita bisa melawan wabah COVID-19 ini Semangat juang yang ditonjolkan ini harusnya menjadi salah satu tambuk Ataupun salah satu contoh untuk membangkitkan semangat yang kian kuda Jadi selamat berjuang, kita jaga kita Oke guys disini ada salah satu video yaitu seorang medis Yang menyatakan kenapa sampai ada hashtag Indonesia berserah Jom kita sama-sama tengok videonya Nanti kita akan komen juga guys Terima kasih yang sudah klik video ini dan support terus banget Terima kasih Tagar Indonesia terserah akhir-akhir ini mencuat dan viral di media sosial Tagar tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemberlakuan PSBB Maupun sebagai respon terhadap sebagian masyarakat tertentu Yang bersikap tidak peduli terhadap imbauan protokol penanganan COVID-19 Indonesia terserah ya, ini di bandara ya Sebut saja penumpukan warga di bandara Soekarno-Hatta Hingga penumpukan di sejumlah pusat pembelanjaan Yaitu di pasar Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan ikut meramaikan tagar Indonesia terserah Ya mungkin dia sudah capek dan melihat keadaan Apa yang sebenarnya dirasakan oleh para tenaga kesehatan Indonesia terserah Apa pendapat psikolog melihat tagar Indonesia terserah Turun diramaikan oleh garda terdepan Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Indonesia terserah Dengar ya Sekali dukungan terhadap apapun tenaga medis Yang kemudian dibantu oleh masyarakat Yang hari ini pun menyatakan peduli Begitu ya, akan maksa depan Indonesia Menyampaikan tagar Terserah ini untuk beberapa orang Atau beberapa di luar sana Yang kemudian masih sifatnya mungkin kategorinya apa, ngeyel Ngeyel, ngeyel ini bandel ataupun degil Ataupun melihat kondisi virus atau COVID-19 ini Itu mampu kemudian membolak-balikan Kan normally kehidupan kita gitu Jadi di luar sana kemudian kita masih menemukan banyak hal yang Ternyata terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan protokol Jadi itu bentuk prehatin dari tenaga kesehatan juga Bahwa kalau sampai saat ini masyarakat juga masih dengan pola pikir Ini di pasar masih ramai Dan melihat kondisi ini layaknya seperti pada umumnya Atau pada biasanya Atau sama seperti virus influenza Atau kacampak yang kemudian terbentuk antibody pada umumnya Itu agak cukup membahayakan Dan ke depan mungkin pagar belasungkawa bagi seluruh tenaga medis di Indonesia Akan ramai diperbincangkan di media sosial Apa yang Anda rasakan terkait PSBB yang jumlah pasien COVID-19 VS? Kita manusiawi juga yang menyatakan bahwa ketidaksanggupan melihat Begitu banyak korban yang berjatuhan Kemudian kita ya sudah dengan pertahanan kita Yang terakhir kita hanya bisa menampung itu Tidak bisa melakukan apa-apa lagi Sejauh apa ya Sejauh yang sudah kita visualisasikan Atau kita verbalkan ke semua masyarakat Dan masyarakat masih tetap tidak mau Sebagian ya Sebagian mungkin tidak bisa mematuhi itu ya Agar terserah itu ya Akhirnya keluar dari sebagian tenaga kesehatan Apakah Indonesia terserah kemudian diartikan bahwa tenaga kesehatan menyerah Indonesia itu punya perasaan-perasaan ekstrim yang dalam kendala dalam ketika kita dalam keadaan stres menghadapi situasi ini Perasaan ekstrim itu bebas untuk disuarakan Nah salah satunya adalah perasaan-perasaan ekstrim dalam bentuk terserah tadi Tapi kemudian apakah kemudian membuat kita menyerah dan kemudian kita mundur dari tugas yang kita lakukan sampai saat ini Tidak Bahkan saya berani sampaikan bahwa Kalaupun hari ini kita mundur Kita sudah akan Kita sudah tidak Mungkin kekosongan-kekosongan itu terjadi di seluruh rumah sakit-rumah sakit Bahaya juga kalau mundur Ini mungkin di rumah sakit darurat Tapi kita masih tetap standby disana Standby 24 jam untuk melayani begitu tingginya ekskalasi Begitu tingginya Apa namanya Rujukan-rujukan dari satelit rumah sakit ataupun puskesmas ataupun fasilitas kesehatan lain Yang kemudian meminta untuk Apa Apa dikirimkan pasiennya Kita menjaga fisik masyarakat Kita menyembuhkan fisik masyarakat Psikolog Tetapi Yang harus diingat oleh masyarakat Oleh peminta adalah bahwa Sebetulnya kita juga punya mental yang harus dijaga loh Bener-bener Harusnya Kita juga punya yang namanya fisik Yang namanya kesehatan baik fisik maupun mental Itu kan bisa terganggu siapapun 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 Kita tidak 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 berdampak Sama sekali tidak Seperti itu Kita juga punya kekhawatiran Paling tidak Rasakan Terlalu Tidak 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 yang bisa dilakukan tenaga medis untuk menjaga semangat juang pikiran kita stay positive stay positive, ya, semangat artinya berpikir positif kan luas ya, termasuk juga kita harus bersyukur bagaimana kita juga kita masih diberikan sebaik-baiknya orang hidup adalah orang yang bermasa asal dari orang lain kita juga kita mengurusi orang yang sakit tapi kita sendiri masih diberi nafas dan diberi hati, nah kadang-kadang ketik-ketik rasa syukur seperti itu yang saya masuk dengan berpikir positif, gitu kita dipercaya sama Tuhan untuk bisa menolong orang lain, kan tidak semua orang benar-benar nah kemudian ada lagi dari sisi perasaan, kita harus memiliki perasaan kita pada saat kita kangen pada saat kita rindu sama semangat mungkin kita harus alihkan atau kita abaikan dulu untuk sesaat karena kita fokus, memang ini kita niat cukup berjual kita yang harus kita bangun kayak gitu kemudian ada lagi kepenatan kita kejengkelan melihat tayangan televisi orang dengan santainya belanja-belanja ya sudah kita abaikan saja perasaan-perasaan oke guys, itu saja ya video daripada ini itulah kenapa ada sampai ada hashtag Indonesia Terserah ya sebab ini bisa ditujukan kepada masyarakat juga bisa ditujukan kepada para pemerintah ya yang berada di atas lah pastinya sebab ini bukan berarti para medis ini menyerah hashtag Indonesia Terserah ini adalah rasa kecewaan boleh dikatakan seperti itu ya sebab kita bisa tengok disitu ramai sekali di mal di pasar bahkan di bandara arus mudik semua itu ramai sekali orang disitu guys jadi mungkin ini adalah salah satu kekecewaan para frontliner ya kepada rakyat untuk sekarang ini sampai adanya hashtag Indonesia Terserah dan akhirnya sampai lah viral di media sosial bahkan sampai di negeri jiran yaitu di negeri sahabat Malaysia dan semua orang ini pasti ada titik jenuhnya pasti ada titik letihnya dengan mereka para frontliner yang berjuang mati-matian dan melihat di TV banyak sekali orang yang berkerumunan orang yang suka shopping orang yang suka pergi ke tempat-tempat ramai sebab itu mereka itu merasa tak dihargai sebagai para frontliner ini semoga aja ini bisa menyadarkan masyarakatnya dengan adanya hashtag Indonesia Terserah ini biar masyarakat ini lebih tahu ataupun lebih menghargai lah paling tidak itu lebih menghargai para frontliner yang berada di garda terdepan untuk memerangi ataupun berjuang melawan COVID-19 ini sebab mereka juga butuh ketemu dengan keluarga mereka juga butuh istirahat marilah kita sama-sama berjuang untuk melawan semua ini kita jaga kita kita amalkan social distancing kita patuhi himbauan pemerintah yaitu dengan adanya PSBB pembatasan sosial bersekala besar ini janganlah kalian abaikan mungkin dengan adanya PSBB ini kita bisa melawan sama-sama wabah ini bukan semua orang yang bisa menjalankan semua itu mungkin dia sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pejuang untuk melawan wabah ini guys jadi marilah kita sama-sama berdoa marilah kita sama-sama berjuang demi kesejahteraan bersama untuk menghapuskan wabah COVID-19 ini kita hargai pengorbanan para frontliner para gardar biar mereka lebih semangat tidak ada salahnya kita mencontoh negara-negara maju lainnya yang sukses melawan COVID-19 ini contohnya seperti negara Malaysia yang rakyatnya begitu patuh begitu hormat yang begitu menjunjung tinggi undang-undang di sana bahkan dia juga bersyukur ataupun berterima kasih dengan para frontliner dan mereka tetap stay di rumah untuk menjaga dan berjuang melawan wabah COVID-19 dan semoga kita semua dijauhkan dari wabah ini amin amin ya robbal alamin mungkin sekian dulu untuk video kali ini selalu jaga kesihatan amalkan kebersihan semoga kita bisa melawan wabah COVID-19 ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih